Hai ikut contohnya sudah saya kirim di grup ya kita bahas dari kita pelajaran dulu ya yuk disambil makan ye aku sama ayahku ya boleh sama amat ya udah ya abu ngapain ustaz sudah mencet ya jadwalnya ini jadwal pembagi untuk KBM kejadian belajar mengajar jadi di kelas 2 ini jadwalnya hari Senin lalu lanjut please inspirasi benar pilawati peji oka ini pak ini yang selesain ya yang selesainya sama dia pak please inspirasi benar lalu tematiknya oke lanjut hari Rabunya Tuhan Hafiz silahkan lalu ada bahasa inggris sama tapi aku pilih dulu ya nah izin ke kailuk ya lanjut hari Kamisnya ada Jumat Tuhan silahwati lalu tematiknya 2 jam dan ini 2 sesi matematika sama TK kami nah itu di hari Jumat ada sholat dua lalu review tilawati atau bisa review materi atau bisa juga nih murah jahw bersama nanti ganti-gantian misalkan minggu pertama kalian review tilawati Hafiz atau murah jahw bersama nanti minggu peduanya lalu review materi materi tematik atau misi PAI selanjut nanti kalian di hari Jumat ada biling muha kelas ya nanti ngajar Miss Ida Insya Allah Miss Ida yang ngajar lalu lanjut ke life skill ini salah satu ini bisa jadi kalian nanti buat prakarya atau bisa juga nanti di tugas life skill kalau kelas kamu pernah dapat tugas life skill dari Ustaz Afrizka sebelum ya kenapa nak ini juga punya pak ya ini SBDP ya oh iya SBDP itu singkatan SBDP pernah ini budaya dan prakarya jadi kalian seni budaya dan prakarya bisa SBDP itu seninya bisa dari seni musik seni kalian buat kerajaan tangan lalu SBDP gitu ya atau bisa juga nanti tugasnya life skill nah life skill ini kayak ini kegiatan sehari-hari misalkan kalian life skill nya mengisi piring gitu atau merapikan tempat tidur bisa belum merapikan tempat tidur sendiri udah alhamdulillah kenapa ya di kelas 1 keledaran anak-anak kalau di kelas 2 ada orang tuanya gimana oh iya ini 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 pas lagi zoom meeting oh iya ini biar orang tuanya nanti juga paham juga nanti pas belajar biasa enggak kok nanti anak-anak nanti anak-anak nanti anak-anak Assalamualaikum Ustazah ya biar tau juga Waalaikumsalam Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam nah langsung join ya kita lagi bahas ya biar tau apa-apa bagian pembelajaran ya begini biar tau oke lanjut kita ke ini karena biar ayah bundanya juga paham ya lanjut ke si lagus ya si lagusnya saya kirimkan kirimkan ke grup ini 21 mulai dari bulan Juli nah ini apa nih Ustazah ini ini si lagus itu jadi kayak rencana belajar nih udah buat Ustazah buruk kelas 2 nya kelas 2 Usman kelas 2 nah ini ini cara baca silabusnya ini dia mata pelajaran dari nah ini di bulan Juli pekan pertama kan ibu selesai dengar dulu Assalamuala 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 lalu ini yang pekan kejualan kita lagi masak pemenang sekolah minggu depan belum masuk ke teksis belajar di hari seninnya simulasi dan pembiasaan ini masih simulasi jadi saya juga virtualnya lalu kita mencoba simulasi iya nak Ustazah iya kenapa idulah itu apaan idulah itu motong kambing iya betul oh itu aku pernah aku pernah ini aku gitu aku temen itu bunyi di rumah temen lain waktu itu penuh banget jalannya iya iya saya lanjutkan lagi ya penjelasannya ya hari senin kalian simulasi dan pembelajaran nah ini libur hibur idulah insyaallah dari selasa rabu dan kamis ya sebenarnya kalau jadi misalkan memungkinkan atau diizinkan ditambah 22 julinya di hari kamis ada pemotongan hewan kurban di sekolah tapi itu masih pasti ya insyaallah di hari jumat masih ada simulasi dan sembiasaan untuk minggu depan simulasi itu apaan mustahil simulasi itu apaan mustahil simulasi itu jadi kayak coba percobaan lalu nanti baru lanjut di minggu keempatnya di tanggal 26 Juli itu udah mulai efeksi belajarnya ya hari Senin kan tadi ada PJOK sama siap siap lumayan kemany olahraga nah ini PJOK bateri pelajarannya tentang gerak lokomotor berarti sekarang ustazah fiska udah dikostol iya beksul siap di kelas tiga tohang lanjut ya terus nanti hari Senin katematikanya nih belajar konsep pertalian sumbernya dari buku ini ini indikator keberhasilannya siswa mampu memahami dan melakukan gerak lokomotor siswa dapat memahami konsep pertalian lalu lanjut alat peraganya nanti nanti olahraga pakai zoom meeting ya ini akan dikirimkan aktivitasnya lain aja nih disini juga ditulis jadi ayah bunda sudah bisa melihat nih oh sebulan untuk bulan Juli nanti akan belajar ini lalu bahasa Indonesia ini kita membaca masih lanjutannya ini bahasa Arab di hari Selasa ya bahasa Indonesia bahasa Arab lalu ini di hari Rabu ada bahasa Inggris ini sama PAI bahasa hari Kamisnya matematika dan PKM ini kirimkan silabus tiga bulan jadi sampai nanti ujiannya masih lama lagi ya kan ujiannya ya masih ada waktu kan Juli Juli Agustus September Insya Allah di bulan September ujian PTX jadi silabusnya usah saya kirimkan tiap tiga bulan udah justru lapan ini ini yang bulan Agustusnya ya sama udah pekan pertama ini hari Senin Selasa sabunya Kamis nah pekan keduanya di bulan Agustus ada rangkaian lomba food fair ini jadi dihubungkan kembali ya Ustaz aku di kamar mandi aku pergi ke kamar mandi dulu ya ya silahkan ini di hari Rabunya mulai belajar nanti biasa dari kami kemudian Ustaz suaranya kurang keras sekarang gak dengeran kemana 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 oke oke silahkan 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 suaranya nah lanjut ya ini pokoknya selama di bulan Agustus ada bulan kemudian kemudian dulu ya nah biar jelas penjelasannya oke lanjut bulan Agustus hari Seninnya ini kejauhan sama matematika ya kejauhan matematika selasanya bahasa Indonesia bahasa Arab sudah masuk ke bulan September bulan Septembernya hari Rabu nih ya Rabu ada bahasa Inggris selalu PAI pendidikan agama Islam hari Kamusnya ini matematika TKN lanjut lagi di pokoknya keduanya ya ini silahusnya sampai bulan September ya dalam selesai nah ini di bulan September Minggu ketiga kalian ada PTS singkatan PTS apa penilaian tengah penilaian tengah tengah semester iya betul pintar penilaian tengah semester nah ini tesnya disini di bulan September ya di minggu ketiga dan minggu keempat Quran dan akademik ya nak susah dong saya nanti di PTS bukan dong semangat semangat insya Allah bisa ini lanjut minggu kelimanya sampai bulan September ya dikasih silabusnya jadi kalau ada ayah bunda ayah bunda bisa lihat dari silabusnya ya pembelajarannya apa nih kira-kira untuk minggu depan minggu depan belajarnya ini aktivitasnya ini lanjut kita ke Kaldik ya Kaldik Kalender Akademik saya kirimkan dulu ya nah sudah dikirimkan sudah dikirimkan ya untuk Kaldiknya ada 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 Kaldik nah apa sih Kaldik Kaldik itu singkatan dari Kalender Pendidikan ada Kaldik Kalender Pendidikan selama kalian di satu tahun pelajaran sudah kegiatan apa aja sih di Kis nah dari bulan Juli sampai ketemu Juli lagi saya jelaskan sedikit banyak kegiatannya nah ini di bulan Juli hari ini tanggal berapa tanggal 16 kalian masih MPLS dari kemarin dari Senin Sabu Kamis Jumat Jumat hari Seninnya ini masih simulasi tadi yang ada di Kaldik simulasi dan kegiatan 20 21 Assalamualaikum 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 22 nya langsung insya Allah ada pemotongan hewan kurban ini minggu ada pagi hari minggu libur hari minggu yang lanjut tanggal 23 nya masuk simulasi dan kebiasaan tanggal 26 nya baru masuk tema sesuatu baru masuk efektif belajar di tanggal 26 Juli dan seterusnya lalu di bulan Agustus masih belajar seperti biasa insya Allah di tanggal 9 bulan Agustus sampai menjelang 17 ada rangkaian lomba put R ini ada lomba lomba ini lalu juga sekaligus ada cara memperingati tahun baru Islam terapah Wais Ustazah ya semoga aja di bulan ini Corona sudah selesai amin banyak-banyak perlu aja ya sobat bisa segera pulih hilang juga terusnya biar bisa ini ya belajar tetap ukuran ini lanjut ya di Agustus lalu nih belajar seperti biasa lagi tanggal 18-nya nah di delapan di tanggal 28 Agustus ada kajian orangtua kajian orangtua kajian orangtua kajian orangtua ya di tanggal 28 agustusnya kiannya kalau misalkan masih kita masih belum mulai sekolah berarti kajian orangtuanya masih biar tuanya lewat Zoom lanjut di bulan September ada apa nih kegiatannya di bulan September tanggal 13 lalu tanggal 20-23 nya PTS akademik ya nak PTS kurannya kapan Nastazza ini tanggal 22 September sampai 16 September kalau untuk akademiknya 20-23 nah yang simulasi ini untuk anak kelas 1 ya tapi kalau kelas 2 kan karena sudah pernah kan ya ujiannya ya sudah tahu ya nanti nanti jadi nggak ada simulasi lagi kenapa nak kalau januari lagi 2022 kan iya udah masuk 2022 nah di bulan Oktober banyak kegiatan nih nah nanti kan tadi kalian tuh ujian tuh nanti tanggal 2 Oktober nya pengambilan rapor ya nah CPS 1 sama tanggal 2 Oktober diperingati sebagai hari batik nasional lanjut tanggal 19-nya memperingati maulid nah nabi dan 20-nya memperingati bulan bahasa nah ini kemungkinan kegiatannya akan digabung ya memperingati maulid nabi dan bulan bahasa nah di tanggal 2 Oktober tanggal 30-nya ada kajian orangtua lagi nih kajian orangtua kemungkinan virtual ya karena masih belum boleh ke sekolah kemungkinan seloktober bulan nah ini di november nah tanggal 3 november insyaallah akan ada kegiatan outing kelas ya kalau masih belum mungkin kan berarti outing kelasnya virtual lalu 10 november diperingati sebagai hari pahlawan nasional ya nah ini untuk menanda makan aku yang makan aku saygah yang hafalannya sudah banyak nih yang just 30-nya atau mungkin just 29 just 28-nya nanti tanggal 15-19 bisa nih ada ikut ujian sudah buat jadi kalian dari bulan Juli ini Juli Agustus September Oktober nah masih ada waktu 4 bulan nih untuk nambah hafalannya untuk alzin rajin lagi murah jahatnya biar siap nih di tanggal 15-19 ada ujian usudah Quran ya lanjut nah udah mulai ini nih PAS penilaian akhir semester 1 jadi tanggal 22 ini yang Quran 22-25 lalu 29-30 ketemu di bulan Desember 1-2 Desember PAS Akademi lalu nanti setelah ujian akhir semester 1 PAS atau PAS 1 ada kelas meeting virtual jadi tanggal 6-10 baru bagi raportnya harus tanggal 17-17 Desember ya pengambilan raport PAS 1 semester 1 lanjut libur udah tuh libur semester dari tanggal 18 sampai tanggal oh sampai tanggal 31 ya libur sekolahnya berarti 2 minggu semester 1 lanjut nanti masuk lagi di semester 2 tahun ajaran baru di tanggal 3 Januari ya 3 Januari 2022 lanjut wah di tanggal 17 Januarinya ada Market B Market B lanjut nah kajian orang tua lagi di tanggal 29 Januari di Februarinya nah ini jaraknya dekat ya Januari 1,2,3,4 kira-kira 4 minggu 5,6,6 minggu nah jubung Februarinya minggu ketiga udah TPS lagi udah TPS 2 Kurang dari tanggal 14 sampai 17 terus lanjut TPS 2 Akademiknya dari 21 Februari sampai 24 Februari nah nanti nih di tanggal 28 nya ada ujian sudah kurang lagi buat yang tadi belum ikut tuh pasti bulan November tahun 2021 bisa ikut di bulan Februarinya ya kenapa mau ke toilet ya silahkan nah ini di bulan Februari ada lagi nih ujian sudah kurang part kedua ujian sudah kurang lagi ujian sudah kurang lagi sampai tanggal 4 Maret ada ujian sudah kurang ya nah tanggal 5 nya pengambilan lapor TPS 2 nah ujian sudah kurang lagi tanggal 26 Maret udah 2 kali tuh udah 2 sesi yang pertama ujian sudah kurangnya di bulan November terus yang ujian sudah kurang kedua di bulan Maret Maret Februari lalu sudah nya di tanggal 26 Maret lalu tanggal 28 nya hot bone kalau kita bisa tetap mungkin kita bisa nih hot bone nya langsung ya ya tapi kalau masih belum itu virtual ya nah bulan April sudah ini mau masuk bulan kecil Ramadan ya tanggal satunya tarikh Ramadan nah 4 5 6 libur awal Ramadan ya ya nah ini 11 sampai 14 kemudian akhir untuk kelas 6 ini ya untuk kelas 6 misalnya tanggal 15 16 nya ada karantina Quran kalibus ada madib dan buka puasa bersama ya nanti tanggal 29 30 nya sudah mulai libur hidup fitri ya insya Allah di tanggal 34 minit libur sampai tanggal 13 Mei nah tanggal 14 nya halal dihalal dan kajian orang tua nah setelah libur Ramadan libur hidup fitri maksud saya nah dua minggu kemudian sudah penilaian akhir tahun sudah penilaian akhir tahun sudah semester 2 di tanggal 30 nya itu yang Quran lalu yang akademiknya tanggal 6 Juni sampai 9 Juni terus nanti ada latihan tutup tema dari tanggal 13 sampai 16 lalu tanggal 18 nya kalau lulusan untuk kelas 6 nah tanggal 23 nya pelaksana antutup temanya 23 Juni dan tanggal 24 nya pengambilan takor takor VHT terus besar 2 setelah tahun berapat baru deh libur nih dari tanggal 25 Juni sampai Juli nya sampai tanggal 8 Juli masuk masuk nanti tanggal 11 Juli 2022 untuk kegiatan selama 1 tahun selama 1 tahun pelajaran dari tahun 2021 sampai 2022 2022 ustazah kapan selesai rasanya nanti ini ada penilasan lagi dari ustaz ini makanya selesai berapa menit lagi setelah selesainya ya misalnya kayak kemarin jam 10 selesain lalu udah mau selesai nah udah ya kita tentang kakadik kandarak kakadiknya ya selamat kakadik sudah gimana ya bunda kalau ada yang ditanyakan ada yang gunanya untuk kakadik silabus silabusnya ini diberikannya per 3 bulan ya walaikumsalam bunda iya aku takutnya kelewat kalau yang minggu depan berarti hari selesai kan tanggal merah ya idul ada ha senennya sama senen rabu kamis jumatnya itu isinya apa jadinya kalau senen jadi senen dan jumat itu masih simulasi dan pembiasaan oh gitu maksudnya apa tuh jadi misalkan simulasinya ini kan dua virtual ada apa untuk takis dan silawati kan sekarang metodenya teknisnya pakai video call berkompok ya bunda ya jadi kita mau coba dulu tuh di hari seninnya video call yang efektif enggak ya video call silawati satisnya berkelompok oke jadi tapi belum pelajaran iya bunda kelompoknya di share kapan oh nanti setelah ini akan di share nanti setelah oh baik-baik oke terima kasih sama sama bunda ini ada lagi yang mau ditanyakan saya atau bunda begitu kita lanjut ke ini aja ya penjelasan berikutnya ya tentang tafiz silawati lalu hadis dan doa saya share dulu tafiz silawati dia akan dijelaskan kalau start viral ya aku guru guru tafiz di kelas 2 usman terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, adik-adik, anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Ustaz. 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 Alhamdulillah dimana sehat semua enak kajar dengan sudah siap sudah siap sudah Alhamdulillah baik saya akan menjelaskan hari ini menjelaskan tentang jilawati dan tahfid kira-kira semuanya sudah bisa baca Al-Quran yang belum coba ngacung yang belum aku belum nanti yang bisa mana yang bisa nanti adik-adik belajar tilawati dan tahfid sekarang insya Allah Ustaz akan menjelaskan tentang bagaimana kita nanti belajar tilawati dan tahfid sistemnya bagaimana Ustaz akan jelaskan bagaimana nanti kita bareng-bareng ya belajar al-Quran yaitu tilawati dan tahfid pertama kita nanti belajar yaitu membaca Al-Quran apa tilawati tilawati modelnya nanti kita perkelompok ya yang awalnya si kemarin mungkin tidak perkelompok maka sekarang perkelompok mungkin dengan sistem ini atau metode ini bisa apa ya mempercepat untuk adik-adik bisa melajari Al-Quran dan bisa menghafal dengan cepat oh iya tilawati gimana dipahami nah nanti modelnya yaitu melalui video call ya melalui whatsapp secara perkelompok mungkin nanti satu jam dalam satu jam per apa ya per tujuh anak nanti nanti keberikutnya juga setelah satu jam nanti kelompok kedua jadi awal kelompok satu pertama kelompok satu seandainya jam jam tujuh atau jam jam tujuh tiga puluh masuk semua nanti kita baca Al-Quran bareng-bareng semuanya satu-satu begitu juga dan tafidnya juga nanti yang sesuai dengan apa ya anak-anak yang sampai kemana apa ya baca Al-Quran terus Ustazah bisa dilanjut ini sudah paham adik-adik gimana Ustazah 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 Alhamdulillah ini kelompoknya nanti kelompok tafidnya dengan tirmatinya sudah dibagi oleh Ustazah dan Ustazah nanti kita bagi 14 orang 14 orang Ustazah dapat 14 begitu juga Ustaz Khairul dapat 14 orang jadi dibagi menjadi 4 kelompok maka dengan Ustazah nanti 2 kelompok dengan Ustaz Khairul 2 kelompok gimana sudah dipahami nanti jadwalnya kita share ke ke grup nanti tinggal dibaca nama-namanya siapa yang dengan Ustaz Khairul dengan Ustaz Ustaz Zabela ada Adiba itu ada Kirana ada Ataya ada Aisyah Hainun terus Dafah Fatih Habsi Rafah Nabilah Faihan Safira Sarah Zafan itu bersama dengan Ustazah Zabela ada pun dengan Ustaz Khairul nanti Ibrahim Ataya terus Elora Gazi Elam Naurah Nadifah Konita Rafif Senaz Talita Uwe dan Ahza dan Zidia nanti barang Ustaz Khairul ya nanti tinggal dihubungi nanti cari nomor teleponnya ada di grup Bapak dan Ibunda silahkan nanti kalau sudah pembelajaran dimulai nanti sudah klausulatif tinggal dihubungi salah satu yang dihubungi Ustaz dan Ustaz Zabela lanjutnya gimana Ustaz sudah paham ini adik-adik paham Alhamdulillah kalau enggak ada paham nanya ya nah seterusnya habis jangan doa ya habis jangan doa ini sudah bisa semua adik-adik sudah bisa semua belum halo adik-adik adik udah bisa yang belum yang belum nanti kita belajar yang sudah lupa-lupa nanti yang lupa-lupa nanti kita tahkikan supaya tidak lupa kita belajar lagi kita hafalkan lagi kita merajaan lagi ya supaya pembelajarannya bisa menempel terus menjadi tahkik dalam menghafal terus nanti ada hadis dan doa semester pertama yaitu hadis larangan mengganggu terus kedua hadis beri hadiah bagaimana kita memberi hadiah kepada orang lain ya itu ada hadisnya terus hadis terus hadis peduli lingkungan bagaimana supaya kita menjaga kebersihan termasuk kebersihan sebagian dari dari iman kesucian itu sebagian dari iman apabila kita termasuk orang yang beriman kita selalu menjaga kebersihan dan kesucian iya betul adek-adek iya betul oh diam itu mana baik berkata-kata atau baik ada hadis nabi yang menjelaskan bahwa lebih baik berdiam daripada berbicara yang tidak bermanfaat nanti kita kasih hadisnya terus ada doa naik kendaraan terus ada naik kendaraan laut darat itu sudah nanti kita insya Allah akan kasih nanti adik-adik yang akan menghafal dan barang-barang kita menghafal yang sudah bisa nanti ditahkikan lagi kalau sudah yang belum maka belajar menghafal membaca supaya apabila naik kendaraan tidak tidak apa biar salah lebih selamat terus ada doa sudah wudu kira-kira semuanya sudah bisa wudu belum aku hadis berkata baik atau diam belum hafal nanti kita hafal bareng-bareng nanti adik-adik bareng-bareng menghafal supaya sama-sama apa sama-sama punya hafalan tentang hadis dan doa-doa nanti bareng-bareng supaya semangat gitu kalau bareng-bareng terus doa membaca puasa membaca doa membuka puasa nanti adik-adik bagaimana kalau kita sudah mau berbuka baik berpuasa sunnah sunnah dan kamis sekarang puasa jelajah terus puasa itu puasa ramadhan nanti kan adik-adik bisa berdoa berbuka puasa supaya berkah terus ada nanti semester 2 sudah dipahami ini sudah alhamdulillah baik selanjutnya itu semester 2 semester 2 itu ada hadis keutamaan berdoa terus ada hadis menyebarkan salam supaya kita apa kalau sudah hafal hadisnya maka kita menyebarkan salam ke saudara-saudara yang sesama muslim tidak canggung-canggung karena siapa yang mendoakan sesama muslim maka dia mendoakan hadis kebersihan ini yang tadi saya baca tentang anda tahu minat iman itu tentang hadis kebersihan terus doa memakai pakaian kita-kita sudah memakai pakaian baju terus mau ke sekolah maka terlebih dahulu memakai lebih kanan dari kanan dulu supaya nanti kita mengopal barang-barang iya nanti kalau kalau pakai baju supaya tidak dipakai oleh setan supaya apa supaya kita diberkahi oleh Allah dirahmati kita memakai memulai sesuatu dengan doa dengan doa ya supaya malaikat nimpel apa itu malaikat ya ya kita lanjut terus doa doa membuka membuka pakaian begitu juga kita berdoa ya terus doa selamat dunia akhirat ya dunia supaya kita selamat dunia dan akhirat kita perlu berdoa ya terus doa untuk kedorong tua kita dan semua aku di semester 2 hampir semuanya semuanya gak apa memakai pakaian membuka pakaian tahu selamat dunia akhirat untuk doa orang tua juga tahu cuma istri lupa nanti nanti yang 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 udah hafal tapi lupa lupa nanti kita ulang-ulang lagi supaya tidak lupa ya ya nanti bareng-bareng semangat 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 ya coba semangat saya semangat saya semangat saya semangat oke ada nanti doa doa untuk kedua orang tua kita adik-adik selalu mendoakan orang tuanya siapa orang yang selalu mendoakan orang tuanya maka dia termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya nanti kalau ada adik-adik mau berbakti kepada orang tuanya selalu mendoakan kedua orang tua kedua orang tua kedua orang tua Alhamdulillah selanjutnya Ustazah kalau ini saran baik saran ya ada saran dari kami agar jadwal mata pelajaran itu dan ini nanti saran-saran ada ya selalu kalender akademik yang sudah dikirimkan agar diprint dan ditempel di tempat yang mudah terlihat jadi adik-adik nanti saran dari kami dari dari pengurusan dari guru-guru supaya nanti selalu terus kalender akademik yang sudah dipirim agar diprint supaya apa supaya mudah diingat mudah dilihat terus tidak lupa-lupa ya selalu dilihat tempel di tempat-tempat yang mudah adik-adik dimana berinteraksi setiap harinya disitu seandainya di kamar atau di depan TV atau dimana ya tempel supaya terlihat terus siap siap lagi makan siap siap oke paham ini ya saran dari Ustazah Bela Kasubaya apa coba silabusnya di print dan kalender akademiknya di print ditempel di tempat yang mudah dilihat ya panas nanti pagi-pagi kalau seandain pagi oh jadwal apa ini oh jadwal filawati dan tahfid sudah siap habis mandi langsung ya jadi gak perlu gak perlu lupa-lupa gak perlu diingatin oleh orang oleh orang tua ya Ustaz Alhamdulillah yang belum faham ada silahkan mungkin ada yang ditanyakan adik-adik tidak 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 gimana Ustazah setiap hari itu harus ada lagi oh iya ada yang tanya setelah katanya tiap hari filawati tahfid gak ada nanti setiap hari filawati Senin sampai kamis sampai kamis kita belajar hari Al-Quran dan setiap hari ngezoom apalah sendiri Ustazah itu lewat video call berkelompok video call whatsapp secara nulis gak nulisnya gimana tiap hari Jumat ya Ustazah setiap hari gak nulis filawatinya tiap hari Jumat betul Ustazah betul nanti setiap Jumat ya jadi menyalin filawatinya tiap hari Jumat masih ada lagi yang mau ditanyakan masih ada lagi yang mau ditanyakan video call berkelompoknya itu tiap hari Senin sampai kamis jadi kalian dari pagi udah stand by ya dari jam setengah Ustazah Ustazah Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam mau tanya kalau video call perorangan masih ada atau sekarang berkelompok aja nah itu Bunda kalau sekarang berkelompok oh berarti gak ada video call perorangan ya sekarang iya 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 masih Ustazah baik ya kenapa Ustazah kenapa aja menyalin filawatinya di hari di hari Jumat gitu ya nanti ditentukan sama Ustaz misalkan menyalin filawati halaman apa filawati 2 atau mungkin filawati 3 bergantung nanti instruksinya apa halaman berapa ya gitu ya jadi seminggu sekali aja menyalin filawatinya gimana paham sudah paham masih sama kan Ustazah buku filawati 2 masih 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 warna orange ya orangnya sama nah ini nah ini Ustazah ada tambahan ya nah nanti kalian Ustazah kirimkan ke grup ya kode kelas untuk join ke Google Classroom yang terbaru nanti Google Classroom nya ini ya Ustazah kirimkan juga di grup kelas ya kode kelasnya itu Ustazah sebutkan RTK T G 3 O yang terakhir ini O ya bukan 0 yang ini cuma K3 T K T G 3 0 atau bisa juga langsung pakai ini link ada linknya langsung kita langsung join dari hari ini ya tapi belum nanti ini ayah bunda untuk satu tahun pelajaran ini insyaallah akan ada diskusi dengan orang tua murid empat kali pertemuan minimal empat kali pertemuan jadi sebelum PTS1 nih insyaallah mungkin mungkin di tanggal PTS kan di minggu ketiga ya nanti di hari sebelum PTS kurannya di hari saktunya mungkin akan ada diskusi nih dengan orang kemurid nanti saling bertukar info gitu ya ayah bunda gimana nih anak-anaknya selama tiga bulan ini kekembangannya belajar di rumah lalu kendala-kendalanya apa aja tapi kita akan ada diskusi jadi sebelum ujian nih sebelum pekan ujian udah ada diskusi dengan PTS1 atau aplikasi dan zoom selalu zoom nah ini nih dan nanti ada kartu hafalan perkalian jadi kelas 2 ini kalian udah mulai belajar perkalian aku kalau udah apa tahu udah apa perkalian satu, nanti di checklist ya Pak, perkalian satunya terus siapa lagi, Talifa, udah apa perkaliannya 5 ya, berarti di checklist nih 1, 2, 3, 4, 5 ya, kenapa nak udah perkalian alhamdulillah terus ditambah lagi kalau bisa aku udah 1 x 3 3, iya tada, sampai 5 5, iya tada, iya udah apa nanti tambah lagi udah apa, saya sampai 5, tambah lagi kekalian 6 kekalian 7, kekalian 8 ya itu aja penjelasannya untuk hari ini terkait apa aja toh pelajaran lalu Silabus Pandi lalu Bia Tana Dikis lalu Tafis Tila Wati tadi dengan Stokairul ya apaan hadis dan doa nah, selanjutnya saya mau kasih tunjuk pada Mars Kafa Islamic School udah pernah denger belum Mars Kafa Islamic School udah 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 pernah pernah ya ada yang denger ya oke, ini saja mau kasih tunjuk dulu tuh itu aku sudah itu sudah ya Bia sudah jangan kasih tunjuk dulu ya dengarkan lagi supaya kita dengarkan dulu ya pertama-tama ya si baru ini sama-sama ya kita buka dulu videonya kita buka dulu ya kita buka dulu ya kita buka dulu ya Itu tingkatan Ini aku udah tingkat 2 Mana videonya Lagi di Tukana Tadi 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 Tadi